Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Anissa Desaila dan sekarang kita mau lanjut lagi main house flipper Di episode kali ini aku sudah ada di rumah yang akan kita benahi ya rumahnya ya Ini pintu-pintunya aku jualin karena sudah usang sekali warnanya Di episode kali ini diriku ingin ngechat sih ya sebenarnya Kalau kalian ada ide boleh juga dan ada update-an baru juga kan Saber ya kan Kira-kira rumah ini temanya mau kayak gimana sih untuk di foyer, mungkin aku pakai yang kalem ya Kita pakai Faded Lemon Wah ini pas banget nih Saber warna ini, cocok Eh lampunya juga harusnya kita ganti ya disini ya Nah Saber, sekali lagi kalau kalian suka melihat aku main house flipper Jangan lupa untuk live share dan comment and telling your friends to Ini terang banget sih Oh ya karena ini malem ya kayaknya Ini jam berapa sih? Enggak siang kok tapi sumpah terang banget Oke, nah kira-kira kalian nontonnya sambil ngapain nih Saber Ayo sambil ngapain Kalian sudah makan kah? Dari kalian masih ada yang PTS gak sih atau udah pada selesai? Kayak 3 minggu terakhir ini banyak dari kalian yang pada PTS ya Saber ya Ya semangat ya buat kalian yang sedang PTS atau yang udah selesai Tetap semangat belajarnya karena masih terus belajar kan Ini aku suka banget warnanya kelem Harusnya aku tuh bikin tema deko, eh enggak sih kayak renovasi rumah Tapi solid color gitu loh Saber Kayak yang di seri The Sim aku kan ada solid color sim Terus juga di The Sim ada solid color build house gitu Nah kalau misalnya kalian setuju nih kita bikin warna yang solid color gitu Solid color itu tuh artinya satu warna ya Saber Jadi kita pakai warna yang sesuai gitu Misalnya kayak kuning, kuning semua, orange-orange semua, pink-pink semua, ungu-ungu semua gitu loh Saber Tanpa ada gangguan warna-warna lain ya Saber ya Kalau kalian setuju komen aja dan nanti kita bikin polling ya Apakah kalian setuju atau tidak Dan kalau misalnya harus ada solid color challenge itu Kalian inginnya warna apa nih untuk rumah Rumah nanti ya Atau rumah sekarang juga boleh eh enggak deh kayaknya rumah nanti aja Soalnya kan di rumah ini Aku bakalan dekor biasa dulu Sooo Kalian bisa langsung pilih kira-kira warna Misalnya warna pink aja kak gitu loh Oke nanti aku bakalan ubah warnanya Pakai warna pink Dengan Clutter seadanya ya Karena disini enggak banyak banget item, furniture, clutter, segala macem Jadi ya begitulah Ini aku enggak tahu ini ruang apa Ya ini dapur ya Tapi dapurnya cukup luas sih Jadi kalau menurut aku kayaknya enggak usah dibobol ya Supaya ada privacy juga Kalau misalnya ada tamu yang datang kesini gitu kan Kayak si internal doorware eboni Untuk kitchen mungkin aku pipenya masih tetep kayak clean and neat ya Aku suka banget enggak tahu kenapa Kalau in real life pilihin desain untuk dapur itu tuh yang bersih Karena reminds Mengikatkan kita untuk selalu bersih-bersih nah Sunlight ya kan Nah like this Oke we are done Nah berikutnya Kita akan pilih paints yang cocok untuk di dapur Tadi kan depan kita udah pakai faded lemon ya Itu masih ada lagi di depan Mungkin yang ini aku pengen agak grey gitu Tapi ini grey nya terlalu tua banget sih Pengen warna putih aja dulu ya Biarin aja yang faded lemonnya kita taruh di depan Soalnya takut aku butuh yang lain Butuh ngewarnain yang lain pakai warna itu Nanti kita bisa jual Oke ini sudah ada banyak banget ibu-ibu dan bapak-bapak yang berminat ya Oh kita harus beli plaster Apa sih katanya buy plaster Coba lihat beli plaster yang kayak gimana sih Kita ke all dulu Plaster Oh ini Oh kayak gitu Ternyata nge-plaster Oh jadi kayak nutupin yang lubang-lubang ini ya Oke ini lagi melaster Ini pertama kali ini aku nge-melaster Saber Aku pikir gak usah di plaster Tadi aku gak baca sih Makanya dibaca dulu ya Hello Boy Oke Ini yang bagian sini juga bolong Dan kayak berlumut gitu ya Maklum ya bangunan udah lama Jadi ya seperti ini lah Nah kalo udah di plaster Bisa kita langsung cati dong Jika lo bisa bagus Walah Sudah dong Udah kan nge-melasternya Cus Sekarang udah bisa kita pein kan Oh kirinya Nah pake warna putih Lebih rapih kan keliatannya Like a new house Oke Semoga sih nanti mereka yang mau auksion rumah aku pada tertarik gitu ya Dan mau memberikan harga yang mahal Ini kenapa kayak ada kayak gini-gini sih Do no understand Yaudahlah biar ini tuh kayak patah gitu loh Chatnya Oke Lanjut Disini juga Disini juga Oh kita belum pasang radiator ya Di sebelah sini Eh wait Ini tuh dapur bukan sih Kok aku lupa ya Ini jelas kamar mandi Ini kamar Ini kamar Ini kamar Iya ini ruang kerja ya Iya bener ini ruang keluarga Ini dapur Oke Cus kita lanjutkan lagi Aku udah suka sih ngeliat warna floor nya Itu kayu jati bukan Kayu jati gitu ya Kayu cendana apa Ini udah abis yang ini Kita jual Kita lanjutkan lagi Dikit lagi nih Jadi kita bisa langsung Dekor dapurnya Aku tuh udah mencipta-cipta banget ya Pengen punya dapur dengan counter island yang gede banget Bukan tanaja island ya Oh dapet painting skill Apa ya Faster painting Aku pengen yang ini dulu deh Upgrade yang ini Supaya maksimum Jadi nanti kita bisa ke yang lain Okie dokie Rik Coki Clasternya kita jual juga ya Kayanya udah deh Tapi gak tau sih butuh apa nanti Next Diriku ingin Pasang radiator dulu ya Installation Radiator And voila Nah kita pasang disini Oke Seperti biasa Turunkan Kita kunci bautnya Agar kencang Nah disini juga Satu lagi dong Oke And voila Sudah selesai We are done Kita akan mulai Jadi kayaknya mungkin dapurnya sebelah sini ya Karena Disini ada radiator Jadi otomatis kita gak bisa naro Jadi mungkin Ya kita cobain aja ya Dekor dekor Coba kita ke bagian kitchen Woo Nah Wow modern Oh kita bikin modern kitchen Wow super duper large Gede banget ini Tapi bagus sih Nah Widi Fancy banget gak Kita liat-liat dulu ya Modern kitchen furniture Itu sih furniture nya Ini kitchen set with oven Widi Keren gak sih Coba kita liat kayak gimana bentuknya Wow Tapi ekspektasi aku bukan pake yang kayak gitu Aku pengen yang family-ish gitu loh Kita pake Coba aku mau coba-coba ya sabir ya Dari tadi aku nyari yang sesuai dengan selera Ternyata susah Nah gini Terus kemudian Masa kayak gini sih Eh gak itunya biarin aja disitu Mungkin posisi si kompor dan yang lainnya kita pindahin ya Coba disini Nyambung gak Oke disini bisa nih sabir Tara Ya bisa ternyata Oke Kita pindahin kesini Oh ya ampun Terus satu sekali ya Nah like this Mana nih yang ini Bisa di pojok kan Oh finally Dapetin ya Namanya yang aku pengenin Posisinya kayak gini I like it Terus kemudian disini aku pengen ada counter gitu Atau meja makan mungkin ya Oke aku pengen tambahin ini dulu di sebelah sini Kayak tempat-tempat naro rak piring gitu loh sabir Nah kan disini bagus Terus Mana ya Yang kecil aja gitu Ada gak sih nih classic kitchen Oh ini bagus banget Oh ini bagus banget Ini gede Ini gede sabir Ini harus kita isi meja Untuk top kabinetnya Coba ya kita combine-combine gitu Kita taruh disini untuk rak piring Ini Kenapa enggak kan We are done Terus Coba kita Bisa gak ya disambungin ya Ini si The kitchen Cabinet with single door Ini untuk di corner ya Oh Ini harusnya di corner situ tuh sabir tuh Nah ini tuh harusnya bentuknya kayak gini Disitu Diam dulu kamu disitu Oke Nah ini pindahin kesini Kita puter Buat kalian yang suka main house flipper ya Ini bagusnya kayak gimana sih Kayaknya Kalau kayak gini aneh ya Taruh disitu dulu sebentar Tadah Oke Nah itu aku ganti posisi sabir supaya gak aneh ya Nah like this Ini belakangnya emang warnanya kayak gitu ya Oh berarti yang situ kita harus pakai Oh i know i know i know Yang ini ya kita hapus Hapus jual ya Duh bikin kitchen aja gak selesai-selesai I'm so sorry Tapi karena aku tuh pengen banget kan House flipper ini tuh bener-bener Di depan kalian gitu loh sabir Apa sih dekor-dekornya Jadi kalau misalnya gak selesai sekarang I'm so sorry Aku bakalan sering-seringin lagi deh Nanti main house flipper ya Supaya kalian bisa segera melihat Menyelesaikan ya Nah gini mungkin Kayak like this Nah ini kita bisa lanjut ke sebelah sini Ini disini gak ada counter island yang versi bulet sih Jadi gak bisa aku combine-combine gitu untuk di tengah Nah aku tuh masuknya kayak gini loh sabir Nah Terus nanti ini tuh manjang kan kesini Atau gak usah gitu ya Panjangin dikit gak apa-apa deh Eh salah 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 Bukan yang ini yang mau aku beli Aku mau beli ini dulu Eh dudut Beli yang ini Nah kan Yang tertarik sama rumah kita yang suami istri ya justru ya Nah kayak gini Bagus kan Bagus lah Bagus-bagusin aja ya sabir ya Nah di sebelah sini kita bisa bikin Ruang makan Kan meja makan gitu loh Ya gak sih Coba kita ke Apa namanya Carpet, ceiling, chair Ini ada yang untuk bar stoolnya gitu gak sih Nah ini bar chair nih Kita coba Harusnya sih disini bisa nih Nah disini bisa Oh yes Harusnya sih posisi ininya Ngadepnya kesini sih Karena Masa kita lagi makan ada ininya kan Ya kan Hah ya sudah lah Kayak gitu aja Anggap aja kayak gitu ya Karena disini terbatas banget Terus Kita coba Ke bagian deck mungkin Atau cupboard Cupboard yang cocok untuk di ruang makan itu tuh Yang modelnya kayak gimana Kayaknya gak akan cukup deh Kalau kita tambahin cupboard gitu Terlalu maksain Terlalu maksain Kita ke table Ini tablenya simple banget Bagus sih dijadiin meja makan ya gak sih Walaupun kelihatannya kayak yang Simple gitu Atau terlalu biasa aja Kita akan buat ini Meja makan terlihat luar biasa Nanti aku bakalan cari painting-painting yang bagus untuk di rumah-rumah ya Mungkin gak akan yang tumbler-tumbler Karena itu gak sesuai dengan selera Maksudnya itu selera pribadi aku gitu Masa di rumah yang beneran kita pasang foto-foto tumbler yang aneh gitu kan Tadi seperti yang aku bilang Aku pengen bikin yang temanya Warnanya putih Industri putih Neat and clean Gitu lah ya Jadi aku taruh-taruh Kayak kursi-kursi Yang skema warnanya kayak gini loh Tuh yang kayak gini Sini Sini satu Nanti ada saatnya kita bikin rumah yang retro Nah kayak aku bilang tadi Kalau misalnya kalian setuju Kita bikin solid color Nanti kita bikin setelah kita selesai bikin rumah ini ok Kray Kita taruh sini juga Cus Gak apa-apa Gak usah dimasukin ke dalam itu ceritanya Buat ini makan kan Nah like this Kita bisa tambahin Aksen Apa coba yang bisa menghidupkan Tanaman Nah Ini gede apa kecil ya Aku gak tau sih Ini gede apa kecil Nah ini adem banget Oh Ini bagus sih sebenernya Cuman gede banget ya kayaknya Aku mau taruh sini aja Yang kecil dong tanemannya Ini Fern nih yang paling kecil Jadi cocok banget kalau ditaruh disini Nah gitu kan Hai Nanti kita kasih painting disini disininya Mungkin itunya untuk Oh I know I know Kita kasih shelf Apalagi coba ya Kalau gak kita Aduh kepencet Kita kasih shelf Mana ya shelf Hanging shelf up Hanging shelf down Kayak kok warnanya putih Jangan putih sih mungkin Apa ya Pine gitu Oh yang warnanya tuh kayak Kayak agak-agak kayu-kayu gitu Ini Mungkin krim ya Nah ini dia Pas banget Yes Sesuai dengan yang saya ingin kan Nah gitu kan Biar kayak ala di cafe-cafe yang aesthetic Like this Yes Coming together Mungkin harusnya di sebelah sini Di tempat makan sini Kita harus ganti wallpaper kayaknya ya Bagusnya Bagusnya Kita bisa taruh fast-fast disini Bisa dong Nah gitu Terus kemudian Kita taruh apa lagi yang cocok disitu Masa whiteboard ya Kita taruh Coba kita lihat dulu itu ada garpu Oh kita taruh jam juga deh di atasnya Ini jamnya retro Retro banget ya Agak ke tengah dong Agak kesini dikit Nah gitu kan Pas Terus Apalagi ya Di dapur biasanya Ini ada piring-piringan gitu gak sih Ini survival coba Ada piring Ini ada aqua nih Taruh aqua disini Aku sama di kulkas Ada aqua galo nih Kan ada banyak kan Kita store-store aja nih Walaupun kurang estetik ya Sudahlah ya Nah disini Terus terakhir aku mau kasih plants Fern Di sebelah sini Di pojok kantara Gitu kan Biar keliatannya kayak beneran gitu loh Nah Aku pengen taruh tadi apa namanya Mana sih Other Tadi kan ada Itu kan Teko Nah ini nih Kita taruh disini Jadi cerita kayak lagi Kok gak bisa ditaruh disi Atas kulkas sih Kan biar ceritanya ala-ala kayak lagi masak air gitu Air anget buat enteh lah ceritanya Naif aja lah Kita taruh Disini pojok kant Kayaknya like that Terus apa lagi Mesti kita tambahin Banyak sih Nah yang kabinet ini Bisa kita isi juga Sambil pisau Bisa kita isi Mana tadi Yang survival Ini kita isi Toilet paper Masih di taruh di dapur sih Nih Peanut butter Yes Disini Tara Terus juga Beras nih Stok beras Ceritanya kita kan Coba di atas sini Bisa gak sih Nah kita stok beras Itu gak tau berasnya berapa kilo ya Berasnya mini banget Makaroni juga Aduh Di atasan dong Kok gak bisa ke atas sih Cus Press to pay and place Lah Gak bisa dikatasin Yaudah kita taruh sini aja Ceritanya mau masak kan Mau masak makaroni Mau masak pasta Terus di pojokan Aku pengen ada kayak lampu gitu Kayaknya jangan lampu deh Taneman Too much Terlalu banyak taneman Tak apa lah ya Oke Oke Oh kita tambahin Karpet Untuk disitu Mungkin aku pakai yang Yang mana ya Hmm Coba yang ini Bisa disini Uh yes Nah Perfek Sudah Tinggal yang disini Disini gak usah dikasih karpet sih Oke Terus Oh iya Tadi mana sih table ya Untuk ngisi yang bagian situ tuh Ini aja kita kasih coffee table Ini cocok banget Kalo menurut aku cocok ya I hope sih Oh pas banget Cocok Nah kita taruh sini And Tara Yes I like it Last touch Sebenernya ini belum selesai sih Sampir cuman karena diburu waktu ya Jadi aku harus Buru-buru Udah ditungguin Soalnya I'm so sorry Nanti kita lanjutin lagi Di episode berikutnya Kita akan pakai ceiling lamp Untuk lampu di dapur sih Aku lebih seneng pakai Kayak halogen ya Walaupun cuman nyinarinnya Di tempat-tempat tertentu Tapi Kayaknya rapi aja gitu Oke Di sebelah sini juga Wah gelap banget dapur Oke Di sini Satu lagi Di sebelah sini Oke Nah sekarang kita coba nyalain lampu Oke Agak gelap sih ya Gelap banget malah remang-remang Kita harus cari satu Eh harus kasih satu lampu Untuk di tengah-tengah sih Untuk senternya Mungkin kita pakai lampu ini kali ya Chandelier tulip Kan cantik tuh Nah Di tengah Wah super duper key Jadi Ambien sih jadi beda gitu ya Jadi bagus Jadi Oke deh sabir Sampai disini dulu Kita main house flipper Edisi Dekor dapur Yang mana Aku Seneng banget ngeliat Hasil Walaupun belum 100% Nah ini udah 90% sih sabir dapurnya Jadi nanti Di episode berikutnya Kita lanjutin lagi Bikin dapur Terus dekor Kamar mandi Dan jangan lupa juga Kalau kalian setuju Untuk bikin solid color challenge Di house flipper Please comment dan voting juga Terus pilih juga Kira-kira warna solid color Apa yang mesti kita mulai Di rumah berikutnya Jadi sekali lagi Kalau kalian suka ngeliat akumen house flipper Jangan lupa untuk like share Dan komen ental in your friends do Dan ya sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax